Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu ala Amma ba'at Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini Dengan mengucapkan kalimat utah mit bersama-sama Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Rasul yang memiliki syafaatul udmah Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Pada hari kelima belas di bulan Rojab ini Mari Sempatkan untuk membaca tiga kali pada hari ini Pada habis asar ini Insya Allah Bidnillah bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir Memohon kepada Allah SWT Agar riski kita semakin bertambah keberkahannya Semoga pekerjaan kita menjadi sukses Dan hajat kita terkabul Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk subscribe dulu channel Youtube Taman Surga ini Dengan menekan tulisan subscribe berwarna merah pada bawah video ini Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng Tekan loncengnya sekarang Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Supaya Anda tidak ketinggalan Ketika ada video terbaru yang kami update Dan kabar baiknya Yang namanya subscribe ini gratis Dan tidak dipungut biaya Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Di dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Abu Daud Baginda Rasulullah SAW bersabda Siapa yang mengucapkan masing-masing tiga kali Ketika pagi dan petang Maka segala sesuatu Akan dicukupkan untuknya Sahabat yang dimuliakan Allah Apakah ketiganya Yang pertama adalah Membaca Surat Al-Ikhlas Sebanyak tiga kali Kemudian yang kedua adalah Membaca Surat Al-Falak Sebanyak tiga kali juga Dan yang ketiga adalah Membaca Surat An-Nas Sebanyak tiga kali Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sempatkanlah Bacalah ketiga surat ini Masing-masing tiga kali Sebagai zikir pagi dan juga petang Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati kita sekeluarga Dan memberikan hidayah kepada kita Amin ya rabbal alamin Bantu share video ini kepada Sanak keluarga yang butuh info ini Semoga menjadi amal jariah bagi Anda Sampai jumpa pada video kami yang lainnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh